Info dari Ibu Wali Kota, beliau minta izin 30 menit mendatang karena masih ada acara. Untuk itu acara kita majukan terlebih dahulu saat ini. Kepada Bapak Anjari Umar Dianto, S.Kom S.H.Mars, selaku Kepala Humas dan Pemasaran Versi Pusat, dipersilakan untuk menyampaikan materinya yang berjudul Strategi Komunikasi Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pelayanan Rumah Sakit di Era Kebiasaan Baru. Untuk itu kepada Bapak Anjari Umar Dianto, S.Kom S.H.Mars, kami persilakan. Silahkan. Terima kasih Dr. Hartono Tanto, Ketua Arsi Jawa Timur atau Surabaya tadi ya? Salam kenal, dok. Jawa Timur. Jawa Timur, salam kenal, dok. Baik, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan salam sehat, sehat Indonesia. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56, Bapak Ibu semuanya. Oh iya, salam. Hari Kesehatan Nasional hari ini kita semua. Terlupa ya, Pak. Semoga kita senang-senang dan selalu dikaruniai kesehatan, keberkahan, dan terhindar dari tertular COVID-19. Amin. Baik, ini mendadak kami maju ya, karena Ibu Wali memang mungkin ada kita lain. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat, Dr. Brahmana Askandar, Ketua IDI Surabaya. Kemudian yang saya hormati, Pak Dodo Anondo, Ketua Persi Jatim yang luar biasa, semangatnya nggak pernah kendor, pakai masker juga nggak pernah kendor. Terima kasih, Bapak, atas kesempatannya. Hari ini diberikan kesempatan. Kemudian tentu yang saya hormati, Bapak Ibu, para Direktur Rumah Sakit di Surabaya. Dan terima kasih spesial kepada Dr. Ato Irawan, yang sudah berkenan bertukar waktu, dok. Karena sesungguhnya saya mestinya sudah Dr. Ato, namun kemudian karena ada penugasan lain, sehingga kami minta izin ke depan. Dan barangkali belum hadir di ruangan, yang kita muliakan bersama, Ibu Wali Kota, Ibu Putri Isma Harini, yang barangkali nanti akan hadir memberikan alahan ke kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya Anjari Umar Jiyanto atas nama Persi Pusat mengapresiasi apa yang dilakukan Persi Jatim hari ini, dan juga apresiasi kepada Pak Dodok dan Jajarannya di Persi Jatim dan Rumah Sakit Jawa Timur yang kalau dalam kacamata saya ini, satu di antara kepengurusan Persi yang sangat aktif ketika kita melakukan advokasi kepada rumah sakit-rumah sakit anggota. Persi Jatim sangat aktif membuat bimbingan, mengadvokasi rumah sakit-rumah sakitnya ketika menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sesuai bagaimana tadi disampaikan oleh Panitia, bahwa diulang juga di garis bawah oleh Pak Dr. Hartono tadi, saya menyampaikan paparan hari ini soal strategi komunikasi, bagaimana membangun kepercayaan kulit. Oleh sebab itu, izinkan saya akan berbagi layar melalui dari kami. Apakah sudah tayang dengan cukup baik? Sudah, silahkan. Dan suara saya Bapak-Ibu cukup terdengar jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Baik, Matur Nuwun izinkanmu saya dalam waktu 30 menit ke depan berbagi pengalaman soal bagaimana membangun strategi komunikasi. Bapak-Ibu, para guru-guru saya, para senior, para diri rumah sakit yang saya hormati, tentu kita dalam konteks menghadapi pandemi 8 bulan ini lebih, menginjak ke bulan 9, begitu di bulan November, pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran yang luar biasa. Dan saya rasa rumah sakit-rumah sakit kita punya cara, punya pembelajaran tersendiri. Kalau kemudian Dr. Arto atas nama rumah RSUD Sido Harjo mendapatkan penghargaan versi award, saya ucapkan selamat bagaimana menangani COVID-19. Tentu rumah sakit-rumah sakit Bapak-Ibu juga punya pembelajaran tersendiri. Itu sejujurnya bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah kita menghadapi situasi yang luar biasa. Kita menghadapi kondisi yang barangkali sebagian besar dari kita nggak pernah ngalamin lah. Kalau menurut catatan sejarah, 100 tahun lalu baru pernah terjadi pandemi sebesar ini. Artinya kita semua belum pernah ngalamin. Oleh sebab itu, kalau ini adalah sepakat kita situasinya luar biasa, perlu pemikiran dan tindakan yang luar biasa menurut teman saya. Tidak hanya soal manajemen, soal penanganan pandemi atau wabah, tetapi juga dalam komunikasi publiknya. Kalau kemudian komunikasi publik kita dalam situasi yang luar biasa ini biasa-biasa saja, maka saya khawatir kemudian tujuan dari komunikasi sendiri tidak tercapai. Nah, selama 30 menit ke depan, saya sekali lagi berbagi bagaimana coba mengingatkan bagaimana kita membangun strategi komunikasi internal rumah sakit sesudah ini. Meskipun saya perlu garis bawahi bahwa di era pandemi ini, kita nggak bisa bicara hanya rumah sakit kita. Kita bisa harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Ini sengaja saya garis bawahi di depan karena pengalaman saya saat ini di rumah sakit kanker dermais, sesidak apapun kita, ketika menghadapi publik, pengunjung pasien, kita tetap butuh kemudian stakeholder lain. Satgas, COVID, kemudian dinas kesehatan, dinas pemakaman, kementerian kesehatan, itu harus intens, bahkan dengan kepolisian. Karena nyatanya memang banyak kasus yang memang kita mengharuskan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan itu. Baik, Bapak-Ibu, saya akan mulai dari sebuah isu, karena perspektif saya adalah perspektif komunikasi, saya coba mulai dengan komunikasi publik, maka saya mulai dari isu terkini yang baru-baru saja terjadi di Jawa Timur. Baru saja terjadi di Jawa Timur, yang terjadi di Provolinggo. Saya sengaja menggarisbawai ini, karena ini sebagai bagian dari isu publik yang hangat. Dimana misalnya kejadian jenazah, ini hoax pasti, hoax karena sudah dijawab, bahwa jenazah pasien COVID, diduga pasien COVID itu matanya hilang. Padahal enggak. Kenapa kejadian ini, kalau Bapak-Ibu barangkali sudah mendengar berita ini, karena ini sangat spiral, saya coba ingatkan, kalau yang belum, ceritanya kan ini pasien diambil, kemudian dari rumah sakit dibuka dia di musul lainnya, dan ketika dibuka wajahnya berdarah. Dan kemudian ada satu postingan yang sangat viral, yang menduga bahwa itu tidak ada matanya. Padahal bukan seperti itu, sehingga kemudian muncul stigmatisasi persepsi yang selama ini tuduhan rumah sakit mem-COVID-kan, jadi seolah-olah bangun lagi. Nah, ini kejadian di sekitar tanggal 6 November, dan tidak begitu lama, di Probolinggo juga tanggal 11, terjadi lagi kasus yang hampir sama, bagaimana warga juga tidak percaya bahwa pasien itu positif COVID, kemudian melakukan hal yang sama, ambil paksa, dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam suatu asli penanganan COVID, di mana tujuan utama adalah mencegah penularan. Sehingga terjadi. Dalam perspektif saya, komunikasi, saya kemudian bertanya, dalam waktu yang hampir tidak ganti minggu, seolah-olah kejadian ini kemudian memancing warga lain untuk berani melakukan ini. Semalam saya coba tracking kejadian di Probolinggo saja. Ternyata kejadian ini berulang. Panjari, mohon maaf, kalau saya intervensi sebentar, ada sesi sharing-nya, mohon maaf, mohon berkenan, mungkin Bu Wali sudah siap, jadi boleh ngomong sebentar, kalau nanti sesuatu. Baik, siap dong. Terima kasih, Panjari, mohon maaf sebelumnya. Bisa teringat dok? Sudah, sudah terdengar. Baik, Pak Ternuun. Saya lanjutkan ya dok, karena tadi sudah selanjutkan. Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan arahan dari Ibu Wali Kota yang luar biasa, memberikan semangat buat kita, memberikan arah bagi kita, rumah sakitan, yang disebutkan saya garis bawahi, bahwa rumah sakit ini, kalau disebut sebuah industri, ini industri yang luar biasa, menurut Ibu Wali Kota. Dengan kompleksitasnya yang luar biasa. Dan juga Indonesia yang, kalau boleh dibilang, malnya bencana ya, gumpa bumi, banjir, dan sekarang pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, para Direktur Rumah Sakit, darah senior, tadi saya katakan bahwa kita saat ini sedang mengalami situasi yang luar biasa, sehingga memang dibutuhkan pemikiran dan langkah-langkah luar biasa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. kolega, saudara kita, tenaga kesehatan, disebutkan dari IDI kemarin, lebih dari 282 meninggal dunia dan gugur dalam menangani pandemi COVID-19. Ini sebuah kehilangan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, rasanya kita tidak berlebihan, dan semestinya dalam hal strategi komunikasi pun, kita mesti melakukan hal yang di luar kebiasaan. Nah, saya mulai dari isu hangat media bagaimana belakangan ini, atau yang belum lama terjadi di Jawa Timur, begitu, kejadian di Probolinggo yang saya sobat tayangkan ini adalah peristiwa satu potret bagaimana masyarakat bersikap terhadap COVID-19. Bagaimana masyarakat bertindak ketika berhadapan dengan kita, rumah sakitan. Artinya ada stigmatisasi yang rumah sakit kemudian ada dugaan COVID-19 itu demikian masih mengakar. Meskipun barangkali memang tidak besar, tetapi karena ini di amplifikasi oleh media yang luar biasa, kita bisa lihat misalnya kejadian yang dalam satu minggu berturut-turut ya. Tanggal 6 November terjadi di Probolinggo, kemudian juga tanggal 11 November terjadi lagi. Dan tadi saya sampaikan sempat terputus bahwa ketika saya tracing ke belakang, rupanya peristiwa ini bukan yang pertama. Di bulan September terjadi juga 2-3 kali. Di bulan sebelumnya, Juni juga terjadi. Artinya ternyata hal seperti ini di wilayah Probolinggo, misalnya saya sebutkan tadi, itu terjadi beberapa kali. Pertanyaan kita, pertanyaan saya sebagai praktisi komunikasi, kemudian apa yang kurang kita lakukan? Apa yang barangkali belum tepat kita lakukan dalam mengedukasi publik? Mengedukasi keluarga pasien? Nah, barangkali ini pertanyaan dasar yang bisa kemudian kita garis bawahi untuk kemudian perbaikan ke depan. Nah, sesungguhnya soal pemambilan paksa pasien yang meninggal karena COVID atau kemudian ada tudingan tertentu, hoax-hoax yang berterbaran, disinformasi yang selalu berkeliaran di sekitar kita soal pasien COVID, ini kan satu di antara beberapa isu perumah sakitan yang memang mengunguka. Saya coba garis bawahi beberapa poin sekian bulan ini, misalnya ketika awal-awal dokter Danakes sudah mulai terpapar waktu itu. Kemudian juga rumah sakit dari dampak COVID ini juga mengalami penurunan pendapatan, penurunan pasien, yang kemudian berimplikasi kepada cash flow rumah sakit. Terutama di awal-awal, bulan April, Mei, Maret, April, Mei, itu sangat berasa buat rumah sakitan. Kemudian penolakan pasien COVID seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian bahkan menurut survei yang dirilis BPS itu ya, hampir sekitar 17 persen publik kita itu masih ada yang percaya bahwa COVID ini hanya konspirasi. Ini PR yang luar biasa menghadapi sekitar 17 persen itu yang masih menganggap itu. Nah kemudian orang-orang yang seperti ini atau kemudian responden yang seperti ini mudah sekali termakan hoax, termakan berita bohong, kemudian mempengaruhi. Sementara riset juga menemukan bahwa kecepatan penyebaran hoax itu 12 kali lipat dibandingkan kecepatan berita yang... Sementara riset saya yang sebesar-besarnya pakai itu. Iya, jadi kecepatan hoax itu lebih besar dibandingkan berita rilis yang benar begitu. Sehingga memang ini PR komunikasi yang luar biasa. Kemudian di awal-awal juga soal isu penghintian layanan yang sifatnya non-COVID begitu. Yang tadi Pak Dodo beberapa kali menggarisbawahi masih engganya masyarakat untuk berkunjung ke rumah sakit. Tetapi kalau di kami, kebetulan saya di rumah sakit kanker begitu, itu terjadi di April, Mei. Tapi kemudian Juni sampai sekarang mungkin relatif stabil seperti sebelum pandemi. Karena barangkali jenis pasien atau penyakitnya yang memang agak sulit ditunda sehingga harus mendapatkan pelayanan segera ya. Nah dampak ini mungkin terjadi di tempat lain. Kemudian jemput paksa jenazah PDP yang tadi atau pasien COVID. Kemudian pasien yang meninggal karena gak mau bayar. Isu-isu ini bertebaran di sekitar kita yang sangat mewarnai. Yang kalau kita lihat di media tidak cukup imbang dengan berita baik yang banyak kita lakukan. Tenaga kesehatan yang mungkin shift yang terus nyambung-nyambung kelelahan tenaga medis kita. kemudian perawat kita civitas hospitalia kita yang sering kemudian tanpa mengenal waktu tanpa mengenal lelah melayani pasien itu tidak cukup terekspos. Tidak cukup mampu mengimbami berita-berita yang minor tadi. Nah ini memang jadi PR kita bersama tidak hanya kemudian satu dua rumah sakit tetapi PR banyak. Nah sehingga memang kalau kami di PRC dari sekian banyak PR itu memprioritaskan mendampingi beberapa rumah sakit yang barangkali menjadi sumber berita yang negatif ini untuk kita advokasi kita dampingi begitu. Nah ini cara upaya yang bisa kita lakukan. Nah kalau lebih dalam lagi media kernel itu membuat analisis perilaku dari isu publik tadi. Misalnya dari isu tolak penguburan secara protokol COVID ya. kenapa sih mereka sampai melakukan penolakan itu? Ternyata sesungguhnya yang didorong kenapa mereka melakukan itu adalah ada rasa stigmatisasi yang kemudian mereka dikecilkan. Dipinggirkan dengan komunitasnya ketika kemudian tahu bahwa pasien ini atau jenazah ini positif COVID. Nah itu rasa itulah yang membuat kemudian mereka mendorong mereka melakukan hal-hal yang kemudian menolak ketika statusnya positif COVID. Menolak untuk dimakamkan dengan protokol COVID. Kenapa itu? Kalau didorong lagi ternyata adalah rasa takut. Rasa takut tertular oleh penyakit diperbesar dengan misinformasi yang luar biasa atau hoax lah kita. Sehingga ini menjadikan persepsi publik persepsi masyarakat kita terhadap rumah sakit itu kemudian berdampak terhadap reputasinya. seolah-olah kemudian mereka ada yang masih tidak percaya soal status COVID-nya. Padahal itu dengan indikasi medis yang sangat kuat. Padahal itu ditegakkan dengan pemeriksaan lab yang cukup akurat dengan PCR misalnya. Toh masih saja tidak percaya. Ini didorong oleh stigmatisasi tadi. Ada rasa pengucilan, perundungan, dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian kita dalemin lagi seungguhnya ketakutan-ketakutan itulah. Jadi memang ini agak unik. Di satu sisi ada sebagian masyarakat yang tidak takut tertular, tetapi ketakutan-ketakutan yang lain itu sangat kuat. Terutama pada takut distigmatisasi. Nah inilah yang menjadikan kemudian PR yang cukup besar buat komunikasi, baik itu oleh rumah sakit yang dijalankan oleh BUMAS-nya, maupun oleh seluruh sistem tim komunikasi di rumah sakit. untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik bagaimana rumah sakit kita sesungguhnya menjadi rumah sakit yang bersih, rumah sakit yang aman untuk memberikan layanan buat pasien dan pengunjung lain. Nah ini menjadi tugas kita bersama. Nah Bapak-Ibu sekalian di awal bulan April, di akhir April itu kami Perhumasri Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia bisa coba memetakan soal dampak COVID dan komunikasinya begitu. Ini memang terjadi di bulan April, jadi belum potret terkini ya. Terjadi penurunan kunjungan dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya kenaikan pasien COVID, penurunan pasien non-COVID, pendapatan turun dan lain-lain. Tentu hari ini kita bisa mengevaluasi setiap rumah sakit ya. Karena kami dari rumah sakit maupun dari Persib belum men-survey terbaru. Ini survei kepada 100 humas dan marketing rumah sakit. Jadi sangat spesifik memang. Nah, kemudian apalagi persepsi rumah sakit soal krisis ya. Memang sebagian besar rumah sakit menganggap kemudian bahwa COVID ini menjadi krisis di rumah sakitnya. Namun yang menarik memang dari perspektif kami orang komunikasi masih ada dari 92% rumah sakit yang menganggap krisis ini direkturnya menetapkan sebuah krisis itu masih ada 6,2 yang ini nggak ditetapkan sebagai sebuah krisis. Dari perspektif komunikasi krisis memang sebuah krisis mesti ditetapkan. Dengan begitu seluruh sumber daya, seluruh pendanaan, seluruh prosedur diarahkan ke sana. Nah, ini mungkin catatan kita. Kemudian penetapan komunikasi krisis misalnya dari survei kita mengatakan bahwa sekitar 67% itu mengatakan sudah menetapkan setelah ada COVID-19. Jadi tim komunikasi krisis itu sebagian besar ditetapkan setelah COVID-19 terjadi. Hanya sekitar 21% mengatakan bahwa setelah tim krisis itu sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Karena memang disiapkan sebagai sebuah sistem di rumah sakit. Begitu COVID-19 terjadi maka tim itu diaktifkan. Yang benar memang seperti itu bahwa di rumah sakit memang ada tim KLB lah tim krisis atau apapun yang kemudian ketika terjadi sebuah wabak setiap krisis kemudian bisa diaktifkan. Nah, apakah kemudian punya tim komunikasi krisis khusus untuk COVID-19 ini? Sekitar 60% mengatakan punya. Tapi ada yang sekitar 22% itu tidak memiliki tim komunikasi krisis. Nah, sementara tim komunikasi krisis inilah yang memang punya misi harus membangun kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit kita di saat pandemi ini. Pandemi ini belum akan berakhir kalau kita lihat. Tadi ada beberapa data yang disebutkan oleh pembicaraan terdahulu bahwa ini masih akan panjang. Artinya tugas komunikasi kita untuk membangun kepercayaan lebih tinggi. Masih akan panjang. Nah, apakah kemudian rumah sakit memiliki juru bicara misalnya? Ternyata memang ada direkturnya itu sekitar 37% kemudian kalau rumah sekitar 30%. Nah, yang menarik adalah di komunikasi internal misalnya. Apakah manajemen menjelaskan mengkomunikaskan kondisi rumah sakit dalam menghadapi COVID-19? Iya, 34% mengatakan hanya kepada jajaran manajemen. 64% hampir 65% kepada seluruh karyawan. Harapan kita dari perspektif komunikasi memang ada mengkomunikasikan manajemen kepada seluruh karyawan. Seperti apa kondisi rumah sakit kita? Mau dibawa kemana rumah sakit kita? Nah, itu memang perlu dikomunikasikan karena sesungguhnya pasukan kita menghadapi publik yang saat ini army kita dalam membangun kepercayaan itu adalah internal rumah sakit. Sehingga perlu ada penjelasan di dalam. Nah, kemudian media relation-nya seperti apa? ternyata memang apakah rumah sakit anda rutin menyampaikan informasi soal penahan covid ke media? Begitu ya? Ternyata 44% sebagian besar nggak tahu apakah benar. Ini kebayang kalau rumah saja menjawab apakah diinformasikan ke media ternyata 44% mengatakan tidak. Dan kemudian lebih besar lagi 33% yang kedua itu di website dan media sosial sendiri. Hanya sebagian kecil yang melewat media. nah ini sementara media publik itu membacanya adalah di media sosial di luar rumah sakit kita di luar media resmi rumah sakit kita yang kedua lewat televisi dan koran lewat kondisi dan online sehingga disinilah ada kesenjangan sebetulnya. Publik mereka mengkonsumsi informasi lewat media sosial di luar rumah sakit kita lewat media masa sementara kita tidak memasuki wilayah itu sehingga ada kesenjangan komunikasi. Nah apakah kemudian rumah sakit juga menerima wawancara ternyata juga tidak cukup ada sekitar 38% yang menerima wawancara di luar itu cukup kecil. Nah ini juga PR-PR kita bagaimana menghadapi pandemi media relation kita. Pemanfaatan media sosial tiga media yang besar adalah website Facebook dan Instagram itu pun jadi catatan kita nanti ya. Nah kalau kemudian kita lihat survei BPS sebetulnya ada tiga media besar yang sangat berpengaruh terhadap persepsi publik yang sangat berpengaruh terhadap mempengaruhi opini publik dalam konteks bagaimana kita taat terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID yaitu media sosial media sosial itu memang sekarang sangat mendominasi apa sih apakah bagi kita semua sekarang pegang media sosial saya rasa punya Facebook mungkin yang agak mudahan Instagram dan lain sebagainya ada media sosial ada TV dan WhatsApp WhatsApp memang sangat powerful saat ini untuk jadi tinggal seperti pisau bermata dua apakah sebagai media penyebaran misinformasi atau bisa kita manfaatkan sebagai sumber informasi apa yang telah dilaksanakan rumah sakit kita layanan terbaik apa yang kita lakukan inovasi apa yang kita lakukan protokol-protokol kesehatan yang kita sudah laksanakan dengan baik di rumah sakit kita sehingga rumah pasien yang datang pengunjung yang memang hadir di rumah sakit kita memang aman nah itu bisa kita manfaatkan di media ini karena medan pertempuran untuk membangun kepercayaan ada di tiga media besar ini nah itu yang menurut catatan BPS nah kemudian kalau ketika kita melihat tadi adaptasi kebiasaan baru saya coba ambil beberapa riset yang ada di Inventura sama Alvara memang konsumen itu menurut riset ini itu masih khawatir terhadap kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemi lagi-lagi ini PR buat-buat kita misalnya kalimatnya begini saya meragukan kemampuan dan kesiapan rumah sakit dalam menekan risiko potensi penularan kalau dilihat kita mengatakan 42% lebih itu setuju bahwa rumah sakit bahwa pasien itu ragu menurut rumah sakit siap menghadapi ini ini PR yang menjadi catatan kita sesungguhnya nah berarti harus ada upaya pengkomunikasian nanti kita lihat beberapa tips di belakang kemudian soal telemedicine ya soal telemedicine misalnya disini yang menarik adalah ada akselerasi memang namun setiap rumah sakit tentu berbeda ya seberapa berhasil telekonsultasi dijalankan pendaftaran online dijalankan namun yang menarik sesungguhnya dari temuan di set Alvara dan Inventure ini adalah bahwa konsumen para publik itu lebih percaya platform yang dibangun rumah sakit dibandingkan menggunakan haludok haludokter klik dokter dan sesbangsanya nah ini di sisi lain ya ada peluang sebetulnya bahwa ketika rumah sakit kita itu mampu membangun platform telekonsultasi saja misalnya yang relatif lebih mudah itu ternyata lebih dipercaya kenapa dipercaya nah saya kembali lagi kalau dalam perspektif kami orang komunikasi dipercaya itu adalah kompetensi ditambah peduli jadi saya ulang yang disebut percaya itu adalah kompetensi ditambah peduli untuk bicara layanan rumah sakit siapa yang punya kompetensi kita rumah sakit dokter kita tenaga kesehatan kita kita sudah dianggap punya kompetensi menjelaskan soal covid layanan rumah sakit tinggal ditambahkan kepedulian kita terhadap mereka pelayanan secara empati komunikasi yang sangat baik maka kemudian kepercayaan isu bisa tumbuh sebetulnya nah contohnya dalam hal telemedicine ini bahwa menurut Risa mengatakan dia lebih percaya menggunakan platform telemedicine yang disediakan rumah sakit atau klinik dibandingkan platform lain nah ini menarik buat kita sebetulnya nah kemudian kalau kita lihat perilaku terutama perilaku digital kemudian kalau misalnya ada pertanyaan digital rumah digitalisasi lain rumah sakit seperti apa kalau sebagian besar memang adalah booking antrian ternyata jadi booking antrian ini menjadi lebih online ini menunjukkan bahwa memang sebagian besar rumah sakit itu sudah mulai masuk ke sana layanan konsultasi juga mulai tumbuh dan juga melalui obat dan lain-lain artinya mulai kita telemedicine dibangun ke arah sana karena memang salah satu kebiasaan kita adaptasi kebiasaan baru kita menjadi go digital go online saat ini mengurangi interaksi langsung dan itu akan mungkin akan jadi trend nah bapak ibu itu beberapa data yang bisa saya bagikan selanjutnya saya ingin sebetulnya mengingatkan lagi kepada kita sebetulnya komunikasi yang kita lakukan itu apa sekurangnya ada tiga bahwa komunikasi itu untuk membangun understanding pemahaman bersama antara kita dan pasien yang kedua adalah untuk mempengaruhi mereka mempengaruhi agar mereka mau percaya terhadap layanan rumah sakit kita yang selanjutnya nanti adalah kemudian mengubah perilaku mereka untuk datang ke rumah sakit mengikuti protokol kesehatan kemudian patuh pada protokol pakai masker jaga jarak rajin cuci tangan nah jadi mulai tahapannya adalah bagaimana membangun pengertian pemahaman kemudian setelah pengertian pemahaman mampu mempengaruhi orang itu komunikan itu terpengaruhi kemudian mereka mengikuti apa sebagaimana tujuan komunikasi kita adalah mengubah perilaku understanding influencing dan changing biar-biar itu tujuan dari komunikasi nah apa yang terjadi soal stigmatisasi tadi yang beberapa contoh tadi kita disebutkan sesungguhnya dasarnya dasarnya adalah mereka tidak paham apa itu protokol kesehatan mereka kurang memahami apa itu covid-19 cara nular gimana nyegahnya masih belum paham mungkin akan muncul pertanyaan kurang apa sih poster banyak televisi banyak berita banyak tapi nyatanya kok mereka juga tetap tidak memahami tidak ngerti ya karena memang hoaxnya juga banyak jadi luar biasa mereka tidak memahami kemudian ada rasa khawatir mereka niatnya proteksi diri sebetulnya niatnya melindungi diri ini sunatullah memang sesuatu yang kita tidak ketahui maka kita akan melakukan proteksi diri proteksi diri yang berlebihan ditambah informasi yang keliru maka munculnya stigmatisasi terhadap nakes terhadap dokter terhadap perawat terhadap rumah sakit bahkan tuduhan yang cukup memperhatinkan rumah sakit yang meng-covidkan itu adalah bagian dari stigmatisasi yang kita alami saat ini nah jangan sampai kemudian muncul diskriminasi meskipun kemudian kita lihat di media kemarin ada beberapa tenaga kesehatan kita mendapatkan kekerasan dapat ancaman ini memperhatinkan sesungguhnya nah lalu apa yang bisa kita lakukan sesungguhnya ada strategi komunikasi risiko yang mesti kita terapkan dan kita penuhi ini standar WHO sesungguhnya ada lima strategi komunikasi risiko yang mestinya kita lakukan untuk membangun kepercayaan itu yang pertama adalah membangun sistem komunikasi risiko di rumah sakit tidak hanya saat pandemi sebelumnya sebetulnya sampai bagaimana pandemi ini pun berakhir sesungguhnya komunikasi risiko mesti diterapkan dibangun sistemnya ada orangnya ada tugasnya ada prosedur yang mesti dipenuhi itulah sebuah sistem ada penganggarannya tentu ini jadi PR bersama membangun sistem komunikasi risiko yang kedua adalah melakukan koordinasi internal terutama internal and partner coordination ini menjadi penting karena internalisasi ini menjadi apa namanya pertama yang mesti kita lakukan sebelum kemudian koordinasi di luar dengan stakeholder lain yang ketiga adalah komunikasi publik dibangun dari mana dari website kita dari akun instagram kita media release yang sangat baik penginformasian secara rutin apa yang sudah kita kerjakan inovasi yang kita jalankan protokol kesehatan yang kita lakukan nah ini misalnya soal screening saja beberapa rumah sakit melakukan screening kami di rumah sakit kanker darma memang tidak bosan-bosan pagi-pagi itu mengumumkan kenapa screening ini perlu misalnya karena memang kami melakukan proses screening karena pasiennya banyak dan harus kita ulang sekali lagi kenapa screening perlu sehingga jangan sampai itu dianggap sebagai upaya untuk apa ya menambah prosedur dan lain sebagainya jadi komunikasi publik yang ketiga yang keempat adalah komunikasi yang sangat intens communication engagement terhadap masyarakat yang terdampak dari ini ya tadi komunikasi yang terdampak adalah pasien kita dan keluarganya dengan teman-teman promkes promosi kesehatan memang harus lebih intens melakukan komunikasi atau edukasi ini yang terakhir adalah rumor management atau persepsi miring atau misinformasi atau kemudian perilaku berisiko nah ini contoh yang tadi yang kita sebutkan bagaimana mereka melakukan merebut gitu ya jenazah covid itu karena kalau kemudian kita gak layani gak luruskan maka itu akan mempengaruhi jadi sistem terbangun dengan baik di internal kita koordinasinya baik komunikasi publik baik tetapi ketika ada rumor ada hoax kita gak luruskan gak lawan maka kemudian empat pilar ini menjadi tidak terhalang maknanya gitu ya nah saya di bagian akhir coba membagi tiga strategi komunikasi yang bisa kita lakukan di internal rumah sakit yang satu adalah memperkuat komunikasi internal ini penting banget karena dengan bayangan kami kalau misalnya dengan komunikasi internal yang sangat baik maka kita punya cyber army untuk membangun kepercayaan ini jadi ibaratnya kita membangun pasukan untuk membangun kepercayaan publik di rumah sakit dengan cara apa ya kita merasa bahwa kita sekarang senasis penanggungan kita sama-sama ingin bangkit nih kayak seluruh rumah sakit ingin berjalan baik dengan lebih sehat kunjungan pasien berjalan dengan baik sehingga kemudian secara sehat mampu membiayai operasi dalam rumah sakit mungkin perasaan senasis penanggungan ini bisa dibangun bersama untuk memperkuat komunikasi internal yang kedua lipat gandakan pesan komunikasi yang ketiga adalah maksimalkan media sendiri saya akan cek satu persatu sampaikan seperti apa sih kemudian memperkuat komunikasi internal yang pertama memang komunikasi yang perlu kita pahami bukan hanya tugasnya humas bukan hanya tugasnya promkes yang perlu dibangun adalah memang tim komunikasi untuk dengan tujuan mengembalikan kepercayaan publik tadi tim komunikasi ini bagian dari tim KLB nya rumah sakit bagian dari tim wabahnya rumah sakit atau apapun namanya jadi khusus dibangun tim komunikasi itu ya dengan tujuan yang jelas dengan indikator yang jelas kemudian pemahaman internal di beberapa komunikasi publik saya misalnya wawancara banyak hal yang sesungguhnya kita perlu memperkenalkan supaya soal soal covid sendiri itu kita memang harus sesatus pemahaman dengan sama dokter dengan perawat dengan sipistas hospitalia kita tahu gimana cara kemudian mencegah itu satu pemahaman kadangkala kita tidak pungkiri bahwa di internal kita sendiri ada kekhawatiran yang berlebihan soal covid sehingga kemudian secara komunikasi publik atau tindakan dilihat oleh pasien juga kita kayaknya parno banget gitu bahasa awamnya gitu itu juga perlu di satpam di security customer service harus ngerti dulu ini soal covid bahwa rumah sakit kita aman mereka yakin dulu kalau kemudian internal kita ini juga gak yakin rumah sakit kita aman bagaimana kita mau meyakinkan kepada publik jadi pemahaman internalnya jadi penting kemudian tim edukasi dan tim advokasi khusus soal ini misalnya sejak masuk screening sudah ada edukasi proses kemudian masuk nanti di ruang rawat di ruang isolasi bahkan ketika meninggal ada 4-5 tahapan edukasi yang memang sering dijalankan baik lisan maupun tertulis ini mestinya lengkap dengan begitu poinnya adalah memberikan pemahaman tadi kepada pasien dan keluarganya bahwa rumah sakit kita ini aman rumah sakit kita bersih protokol kesehatan harus kenapa seperti itu tujuannya untuk pencegahan penularan dan lain-lain nah ini memang perlu khusus soal itu itu yang pertama memperkuat komunikasi internal yang kedua adalah melipat-gandakan pesan komunikasi nah ketika tim komunikasi ini dibentuk maka membuatlah sebuah narasi tunggal narasi tunggal kita apa narasi single message kita apa soal ketika rumah sakit oke lah rumah sakit kita pengen dikenal rumah sakit yang aman misalnya atau rumah sakit yang bersih misalnya nah itu ditentukan dengan cukup clear oleh tim komunikasi kemudian nanti itu diturunkan diturunkan ke dalam beberapa pesan kalau lewat facebook seperti apa lewat poster seperti apa lewat video tv yang dipasang di ruang tunggu seperti apa jadi narasi tunggalnya ada dan di pecah-pecah menjadi paket-paket komunikasi sesuai dengan medianya setiap media punya pesan yang berbeda di poster berbeda dengan video di televisi yang dipasang berbeda dengan live chat berbeda dengan di facebook berbeda di instagram nah ini memang butuh kemampuan untuk menerjemahkan tapi poin narasi tunggal menjadi poin satu yang kedua memang kita harus banyak membuat lembar fakta mungkin banyak masyarakat bertanya apa itu covid masih mungkin masih ya gimana menularkan kenapa kita mesti pakai masker bedah ini bener nah itu sebuah lembar fakta yang bentuknya mungkin frequent answer can question gitu ya lembar itu mungkin akan sangat bermanfaat gak cuma buat pasien tetapi buat kita internal rumah sakit kemudian memproduksi dengan pesan komunikasi yang konsisten berulang-ulang prinsip komunikasi itu kan memang harus berulang-ulang dengan sama pesan yang bagus disampaikan cuman sekali ya enggak makanya kalau misalnya di kami di rumah sakit kami dan maiz misalnya lewat paging itu diumumkan selalu menjaga jarak pakai masker jam 9 pagi nanti jam 10 dimulai lagi jam 12 diingatkan lagi itu selalu diingatkan kenapa harus daftar online dan sebagainya itu sering disampaikan lewat paging selain soal poster dan televisi misalnya itu sengaja bahwa kemudian pesan yang harus konsisten dengan variatif konten sesuai medianya itu menjadi penting itu poin kedua soal lipat gandakan pesan komunikasi yang ketiga adalah maksimalkan media sendiri tadi kita katakan bahwa media sendiri kita memang dimanfaatkan gitu ya dari website medsos media internal gitu ya itu dimanfaatkan pertanyaannya adalah seberapa menarik pesan komunikasi itu disampaikan nah ini menjadi tantangan karena dalam komunikasi itu kan bicara konten konten itu adalah pesan pesan yang penting tadi narasut yang kedua konteks bagaimana menyampaikannya ya kalau misalnya dengan media poster ya dengan poster yang baik kalau dengan TV dengan cara komunikasi yang mudah menarik dengan candaan mungkin dengan drama mungkin dengan video yang bagus sehingga memang menarik kalau dengan rilis-rilis yang baik jadi memang konteksnya harus tepat jadi konten dan konteks jadi ini ketika memaksimalkan media sendiri itu harus memperhatikan konten dan konteksnya gitu kalau perlu kita memang menggunakan pihak ketiga third party endorser bisa dari testimoni pasien testimoni pasien yang saya maksudkan adalah soal servisnya soal hospitality nya bukan soal teknis medisnya karena itu gak boleh tetapi kalau testimoni bahwa oh saya berkunjung di rumah sakit ini disini ada protokolnya jadi kami merasa aman terlindungi misalnya seperti itu oh rumah sakit ini punya online sehingga kami bisa mengakses dari rumah itu masih bisa nah artinya hal-hal yang sifatnya hospitality soal keramah tamahan masih bisa kita gunakan nah ini dimanfaatkan karena ini menjadi genuine gitu misalnya kalau saya pernah coba mengeksplorasi mengekspos bagaimana kerelaan perawat kita ketika nyuapin pasien misalnya saya pernah menggunakan itu perawat di ruang isolasi menyuapin pasien tanpa banyak omong itu orang akan menimbulkan rasa empati rasa ini oh seperti itu perawat yang dijalankan informasi seperti ini kan penting tentu saja penyiapan ini terucapkan dengan baik tidak melanggar rahasia kedokteran sepersetujuan dan lain-lain atau kemudian ditutup nah ini tentu dengan cara jadi cara penyajiannya harus disiapkan memang rumah sakit punya banyak aturan soal penginformasi publik namun pengaturan ini jangan menjadikan kita berhenti berkreasi jadi itu tips ketiga adalah maksimalkan media sendiri nah kalau secara konten barangkali ini menjadi catatan yang mungkin narasi tunggal kita apa sih misalnya yang satu yang bisa dan bisa jadikan konten yang soal safety dan clean hospital ya kita eksplorasi gitu kita eksploitasi gitu soal safety dan clean hospital nah contohnya misalnya kalau memang kita di setiap dari kita publikasi soal clean ya mungkin kita akan eksplorasi soal dimana saja ada tempat cuci tangan di lift ada tempat menjaga jarak dimana lagi kemudian ada proses pembersihan apa namanya disinfektan oh itu temanya clean hospital kita buat video yang menarik soal itu misalnya itu bisa kalau safety bagaimana setiap nakas menggunakan APD cara menggunakan APD mencuci tangan dan lain sebagainya nah itu cara eksplorasi-eksplorasi yang bisa dibangun gitu untuk membuat pesan narasi tunggal sehingga kemudian publik atau pengunjung itu tahu oh rumah sakit ini sangat ketat menjaga keamanan dan kebersihan poin kedua barangkali soal new normal hospital atau adaptasi baru nah ini biasanya adalah soal inovasi-inovasi yang dijalankan rumah sakit menghadapi kenormalan itu juga bisa dieksplorasi bisa diekspos gitu nah tentu banyak nah ini membutuhkan tim komunikasi yang bisa mengkomunikasikan saya sangat yakin setiap rumah sakit punya inovasi itu yang kurang kemudian ini menyampaikan kepada publik menyampaikan kepada pengunjung gitu ya tema soal new normal hospital kemudian soal yang ketiga pesan bahwa jangan ditunda berobat gitu terutama memang yang membutuhkan artinya ketika safety dan clean hospital sudah kita komunikasikan dengan beberapa inovasi di keadaptasi kenormalan baru ini maka kemudian pesan terakhir adalah jangan tunda berobat untuk mengembalikan kepercayaan tadi karena kita udah safety loh kita sudah clean kita punya inovasi maka jangan tunda berobat datang ke kita misalnya itu tiga tips konten yang barangkali bisa di eksplorasi lebih lanjut oleh tim komunikasi di rumah sakit Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya mengutip di kalimat harol gitu ya bahwa sering kita mengatakan komunikasi itu adalah sesuatu yang kita sampaikan bagaimana menyampaikan tetapi seungguhnya menurut harol itu gak cukup komunikasi itu menyakut siapa mengatakan apa dengan kanal apa dan yang paling penting adalah dampak dari pesan yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan yang kita sampaikan jadi kalau disebut komunikasi itu efektif jika komunikan itu sudah mematuhi sudah memenuhi dengan apa yang kita lakukan itu baru disebut komunikasi efektif terima kasih Bapak Ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangan barangkali masih ada waktu untuk diskusi silahkan dokter Pak Anjari untuk materi penyampaiannya yang begitu komprehensif saya sampaikan beberapa materi yang disampaikan Pak Anjari tadi sebagai ringkasan bahwa ternyata memang di masyarakat kita berita huwak lebih banyak berita baik ya Pak Anjari sehingga ada 17% dari masyarakat kita memang percaya teori konspirasi kita perlu merubah perilaku masyarakat dengan membuat mereka memahami apa itu tentang COVID sehingga mereka tidak melakukan stigmatisasi kepada pasien yang COVID sehingga tidak terjadi misinformasi kemudian juga yang hal-hal yang penting lagi adalah tentang komunikasi komunikasi itu meliputi understanding jadi membuat para paham influencing kemudian yang penting changing behaviornya akhirnya kemudian juga tentang strategi komunikasi risiko untuk memahami kepercayaan di rumah sakit adalah satu risk communication dua internal dan partner partner ya coordination jadi yang ketiga adalah public communication yang keempat communication engagement yang kelima adalah addressing perception jadi itu yang akan melawan rumor-rumor yang tidak baik kira-kira begitu dan yang kemudian untuk strategi komunikasi internal jadi sehingga kita punya cyber army adalah memperkuat komunikasi internal melipat gandakan pesan komunikasi memaksimalkan media sendiri baik itu website medsos media internal ter-party endorser kalau perlu untuk influencer rumah sakit bukan hanya tugas rumah rumah sakit tapi seluruh civilitas akademika daripada rumah sakit eh seluruh civilitas rumah sakit maksud saya yang terakhir tips untuk konten komunikasi bisa adalah safety dan clean hospital new normal hospital atau yang ketiga jangan tunda berobat itu kurang lebih materi yang disampaikan oleh Panjari luar biasa materinya mungkin kita telah melakukan tapi tahapan-tahapnya tidak sejelas yang disampaikan oleh Pak Anjari untuk itu saya buka sesi diskusi mungkin karena beliau harus meninggalkan kita nantinya kita masih punya waktu ini mamit silakan siapa yang mau bertanya dulu resen ya silakan pakai resen silakan siapa dulu yang mau bertanya kepada Pak Anjari teman-teman kepada Tanitya tolong dibuka mute-nya kalau ada yang yang memang resen silakan atau lewat chat mungkin bisa lewat chat silakan supaya bisa dipaca oleh Pak Anjari lewat chat silakan silakan saya akan perhatikan di chat namun memang pengalaman saya dalam komunikasi dengan Dinkes dengan Satkes memang harus intens ya dok ya betul saya sangat setuju oleh Pak Anjari jadi kalau kita intens di rumah sakit nanti seluruh karyawan juga tidak paham iya 2019 masih berdiri ke Kobra Dental enggak saya tanya silakan Mas Wahyu PPN dari Kobra Dental enggak bisa diulang enggak ada kan PPN-nya kalau itu PKP apa bukan bukan komunikasi komunikasi ada pertanyaan untuk Pak Anjari teman-teman materinya sangat materinya sangat biasa hari ini ada pertanyaan untuk beliau kalau enggak ada nanti saya yang tanya apa ya ini apa yang saya sampaikan hanya mengingatkan garis bawah apa yang sudah kita lakukan seperti yang dokter Hartono katakan gitu ya tapi memang sangat ketika kami di kebetulan rumah sakit kanker dermais gitu ya jadi kanker ini kan kalau kemudian ada penundaan pengobatan akan berimpak pada penyakitnya gitu jadi memang kalau kami rasanya kalau antara pandemi dan tidak yang berbeda adalah prosedurnya jadi pasiennya masih banyak saja ya betul Pak Anjari jadi mungkin ada satu pertanyaan dari saya Pak Anjari kalau belum bertanya untuk membangun trust masyarakat itu tadi kan kombinasi dari apa tadi kompetensi dan care kompetensi dan care kan betul jadi kan care itu merupakan actionnya kan betul kira-kira mungkin komunikasi kepada publik kita yang secara tidak verbal tidak melalui media sosial ataupun tidak melalui semua media itu tapi berupa tindakan nyata bahwa rumah sakit itu kelihatan care bagaimana kira-kira Pak Anjari untuk pasien dengan memanfaatkan otomatis word of mouth pasti ya kelihatan itu waktu datang itu rumah sakit ini kan gak ngomong apapun tapi dari tindakannya itu oh ini rumah sakit ini care bener tapi tanpa ngomong satu katapun tapi kan lebih bermakna kira-kira apa bisa kita lakukan itu kan lebih powerful saya pikir iya dok kita menghadapi situasi atau zaman yang barangkali silent is goal itu agak old school dok karena kita hidup di situasi ketika hirup pikuk itu memang menjadi hal media sosial itu memang menjadi hirup pikuk yang luar biasa tapi saya sering mengatakan di sini beberapa yang kami advokasi di Jawa Timur kan banyak belasan rumah sakit saya sering mengatakan kemanajemennya mengangkatkan sebetulnya ketika isu itu naik di media itu jadi kesempatan kita sebetulnya di sela-sela informasi yang keliru itu kalau kita meluruskan itu sebetulnya membangun kepercayaan kepada orang yang tadinya ragu-ragu atau kemudian menjadi konfirmasi orang yang percaya menurut iman saya jadi ketika anggaplah tadi soal jenazah tadi kalau kemudian kita lebih baik diam atau kita gak melakukan kita gak gitu faktanya tapi kalau kemudian kita gak melakukan pelurusan maka orang yang tadi awalnya percaya menjadi ragu-ragu jangan-jangan iya nih yang tadinya ragu-ragu jadi ikut gak percaya nah kalau menurut pemahaman saya kita mesti meluruskan dengan taktis karena kalau kita gak terengginas meluruskan itu itu yang bergulir nah kesempatan meluruskan itu sekaligus dititipi apa yang sudah kita jalankan dan begitu kita mengambil riding the wave menaik dengan begitu orang ngejir oh ternyata rumah sakit A ini sudah melakukan ini itu itu salah dan ternyata sudah melakukan ini itu karena popularitas itu sulit untuk kita capek dengan cara itu maka sekarang saya katakan di saat krisis itu kalau Cina namanya WG W itu ancaman G itu peluang jadi di dalam krisis itu ada ancaman dan peluang makanya kalau ada isu G naikin aja kita sampaikan apa yang sudah dijelaskan rumah sakit oh bahkan mungkin rapid test kita sudah sesuai dengan perduaman KMNK oh PCRK nah gitu nah itu itu menurut tema saya ya dok Hartono artinya membangun kepercayaan itu gak instan gak instan dok namun jangan sampai sesuatu yang mendisrupsi kepercayaan kita itu kemudian menjadikan ancaman kita bisa menaiki itu menurut saya itu dok baik terima kasih Pak Anjari itu ada pertanyaan dari RSAL dari rumah sakit Angkatan Laut Surabaya mohon izin bertanya apakah strategi komunikasi risiko rumah sakit juga melibatkan tim atau komite manajemen risiko rumah sakit sehubungan dengan yang disampaikan Budisma tadi dan bagaimana komunikasi rumah sakit ini dikasih risiko silahkan Pak Anjari oke baik memang istilah risiko ini banyak digunakan oleh beberapa pendekatan manajemen di dalam keuangan kita juga mengistilahkannya manajemen risiko kemudian dari kami orang komunikasi di saat pandemi di saat krisis di saat kejadian yang tidak diharapkan keemergensian juga komunikasi risiko ada beberapa pendekatan yang sedikit berbeda kalau dalam komunikasi risiko kita di komunikasi itu adalah membantu pemangku orang yang terdampak mengambil keputusan sehingga mereka terhindar oleh risiko ini fungsinya itu sehingga komunikasi risiko yang kita bangunkan bisa di internal maupun eksternal apakah kemudian itu bisa di integrasikan menurut tema saya sangat bisa karena dengan risiko risiko manajemen dengan risiko yang dijalankan kita jadi ada identifikasi risiko nah itu yang kemudian bagian kita tim komunikasi menyampaikan dengan cara yang tepat kepada komunikan kita siapapun itu pasien pengunjung atau bahkan internal jangan salah krisis itu sebagian besar ditentukan karena disebabkan oleh internal krisis itu kebanyakan itu malah bukan oleh eksternal nah sehingga kemudian pengintegrasiannya menjadi lebih baik kalau tadi Bu Risma mengatakan soal lamina ada potensi-potensi bencana di di Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur mungkin di Indonesia itu bagian risiko yang mungkin akan berdampak ke kita ke rumah sakit nah ini juga barangkali kita bisa membantu komunikasi risiko ini loh mesti Anda lakukan supaya tidak terjadi hal buruk ini yang mesti Anda hindari ini Anda yang melakukan nah itu komunikasi risiko singkatnya gitu komunikasi risiko itu dok mungkin tekrisnya bisa kita diskusikan kemudian soal bagaimana cara komunikasi efektus melalui media masa secara langsung pertama di media sosial itu prinsip pertama setiap media sosial berbeda bahasa jangan yang disampaikan di rilis WA sama dengan yang di Instagram itu harus dikemas sedikit beda yang kedua media sosial itu adalah komunikasi nyata tetap karena komunikasi nyata maka kita mesti punya etika kita punya aturan kita punya prinsip hal-hal yang memang jangan sampai ya karena di media sosial kemudian kita berantem di media sosial jadi saya lebih banyak kita patuh dengan narasi tunggal kemudian kita susun yang ketiga meskipun di media sosial kalau itu si perindahan lain sesukupnya saja habis itu menjadi go offline bawa dia ke kehidupan offline kalau bisa ditemuin keluarganya kalau bisa ditemuin pasiennya di telepon di pendekatan itu jauh lebih efektif dibandingkan kita menjelaskan di media sosial tapi bukan berarti di media sosial nggak dikerjakan karena itu di media sosial itu nggak cuma pasien dan pengunjung tapi orang lain juga baca sehingga mereka mesti tahu standing point kita tetapi jangan berhenti di situ offline-nya dikerjakan kontak pasiennya kontak keluarganya dekati apa sebetulnya masalahnya jadi mungkin tiga tips itu yang bisa ketika di media sosial Dr. Herton baik terima kasih pertanyaan yang terakhir dari Ibu Titin Nafalet silahkan Pak Anjari di saat pandai seperti ini yang saya akan Anjari kombinasi antara kompetensi dan kering bisa membalikan kepercayaan komunikasi seperti apa yang tepat bisa dilakukan supaya menunjukkan baru masyarakat melakukan kedua hal tersebut oke paling mudah untuk mengukur seberapa peduli kalau kompetensi enggak usah kita diskusikan Anda semua kita semua rumah sakit kompetensi ya saya coal kering saja cara mudah menunjukkan bahwa kita peduli adalah itu kita punya solusi terhadap kesulitan mereka ketika pasien itu datang salah satunya itu dok kalau kemudian kalau kemudian dia antrinya terlalu panjang siapkan dalam tempat duduk kalau kemudian ada macet ketika antri online dibantu dong kalau kemudian mereka mau bertanya ada orang tempat bertanya dengan baik itu care kita gitu artinya kalau kompetensi sekali lagi kita semua kompeten caring itu perlu dibuktikan maka singkat terakhir adalah kalau dalam perubahan perilaku itu kan pertama education kemudian yang kedua engineering yang ketika enforcement di engineering itu itu adalah apa yang kita lakukan soal edukasi itu nyata terlihat oleh mereka kita nyata hadir di saat mereka butuh nah itu untuk engineering atau caring kita paling mudah gitu dok maka sangat bagus kalau misalnya di customer service itu ada satu case manager atau semacamnya yang melihat oh kok ada orang gudah-gulana ada yang bingung dideketin nah itu mungkin satu contoh itu pas jam-jam sibuk mungkin itu ya dok baik terima kasih jadi caringnya itu nanti yang mereka yang akan memviralkan melalui media sosial bukan kami begitu ya oke jadi ada pertanyaan dari banyak peserta untuk materinya apakah berkenan Pak Anjari untuk di-share materinya kepada monggo sudah saya sampaikan ke panitianya baik nanti panitianya akan share ke para peserta kalau begitu oke oke sekali lagi selamat panitian kami ucapkan terima kasih Pak Anjari apakah materinya yang begitu sistematis dan komprehensif terima kasih mudah-mudahan tidak bosan kami undang di kesempatan berikutnya terima kasih terima kasih bersama kami semuanya terima kasih terima kasih Pak Anjari ya siap komandan Pak Anjari mohon maaf ekselam sekali Maturnun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Waalaikumsalam